Raffi Ahmad sempat ditahan oleh petugas imigrasi saat tiba di Amerika Serikat bersama keluarga kecil dan karyawannya. Presenter Raffi Ahmad memang memboyong Nagita Slavina, kedua anaknya, dan karyawannya ke Amerika Serikat dalam acara lari maraton di New York. Saat tiba di Amerika Serikat, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa ia sempat ditahan beberapa jam oleh petugas imigrasi di bandara. Tadi kita lama banget di imigrasi, berapa jam tuh tadi, kata Raffi Ahmad, dilansir dari Tribun Lampung, Jumat, 10 November 2023. Ternyata suami Nagita Slavina ini ditahan bukan tanpa sebab. Ayah dua anak ini ditahan lantaran membawa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Raffi Ahmad mengaku baru tahu jika ada batasan untuk membawa uang tunai. Enggak, dikira uang, yang cash. Ada batasnya bawa uang CSH berapa, dicek. Lanjutnya, presenter sekaligus pengusaha sukses ini memiliki alasan membawa uang tunai dengan jumlah banyak. Pasalnya, Raffi tak hanya membawa keluarga kecilnya saja, ia juga turut mengajak sejumlah karyawannya. Hal ini yang membuat Raffi Ahmad mempersiapkan uang tunai yang banyak. Ditanya buat apa kok bawa uang cash-nya banyak-banyak. Papa bilang I'm a boss, ungkap Raffi Ahmad kepada Rafathar. Raffi Ahmad ke Amerika Serikat dalam rangka ikut acara lari maraton bersama Nirina Zubir dan Sorayala Asati. Momen saat Raffi berhasil mencapai garis finish dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.